Terima kasih, anakku. I love you. Akur bersama Sarita Abdul Mukti dan anak-anaknya Faisal Haris nampak ketakutan dengan Jennifer dan ternyata. Sarita Abdul Mukti masih menjaga hubungan baik dengan sang mantan suami Faisal Haris. Meski sempat bersteru tentang harta gonung gini, Sarita dan Faisal Haris terlihat takut saat berkumpul bersama anak-anak mereka. Belum lama ini Sarita dan Faisal Haris kembali berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun putri sulung mereka, Syakila Astari. Dalam video yang dibanggikan oleh Sarita di Instagram story-nya, Syakila terlihat hendak memotong nasi kuning yang dibentuk menjadi tumpeng. Potongan nasi tumpeng pertama tersebut diberikan Syakila untuk sang bunda sedangkan sosok Faisal yang berada di belakang Syakila hanya bisa melihat dan agak mondar-mandir seolah salah tingkah. Yang menarik, Sarita menegaskan bahwa momen pertemuannya dengan Faisal di hari ulang tahun putri mereka bukan berarti keduanya kembali bersatu. Baikan bukan balikan sama mantan. Bunyi caption tulisan Sarita di Instagram story miliknya. Postingan Sarita tersebut juga kembali oleh beberapa akun gosip. Aksi Faisal dan Sarita yang terlihat akur demi membahagiakan anak-anak mereka. Mereka pun membuat netizen mendoakan keduanya kembali rujuk. Namun sikap ayah Safa Haris tersebut yang terkesan salah tingkah di depan Sarita dianggap sebagai pertanda ia takut dengan sang istri baru, Jennifer Dan. Mudah-mudahan balikan. Amin. Kalau balikan gak apa-apa kok saya. Aku malah suka. Mending balikan lagi deh om. Lebih bersih daripada sama yang onoh. Banyak virus. Om Haris kayak mati gaya. Bingung mau ngapain. Jadi mondar-mandir. Cantik. Atut. Ntar pulang depan pintu jidan lempar asbak. Takut pulang-pulang gak dapet bintang. Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait hal ini? Ekspresi Faisal Haris. Tingkah laku Faisal Haris ketika merayakan ulang tahun bersama mantan istrinya dan anak-anaknya. Terlihat dan tersirat bahwa dia masih ketakutan dengan yang ada di sana. Dengan siapa lagi? Kalau bukan Judan. Juni Ferdan. Jangan lupa dalam komentar di bawah like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.